Saya tidak akan berpanjang lebar, saya mencoba untuk sedikit mengelaborasi khusus di tahun 1997 dan 1998. Yang tadi telah dijelaskan secara detail, tapi saya akan coba mencari beberapa hal yang merupakan substansi dari peristiwa itu. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat 1997-1998 memang kita menghadapi satu peristiwa yang sangat serius. Kenapa saya katakan serius? Karena TNI, waktu itu ABRI, ABRI itu berarti TNI Pespori waktu itu. Saya memang ditakdirkan untuk ada pada situasi seperti itu. Sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI, berarti saya mengomandoi TNI dan polisi. Dan memang begitu, jadi Pak Harto sebagai Presiden selalu kalau keadaan sudah agak kritis, boleh menyatukan dua lembaga itu. Misalnya tahun 1972 ya, itu disatukan di bawah pimpinan Pak M. Yusuf, Jindal M. Yusuf. Itu menangkap pangkap juga waktu itu. Tapi itu dipisah lagi, karena sudah aman. Begitu menjelang 1998, boleh disatukan lagi karena keadaan memang sangat kritis. Dan barangkali ke depan tidak akan ada lagi ya, karena memang ABRI sudah menjadi TNI dan polisi sudah terpisah. Tapi waktu itu memang saya merasakan bahwa kondisi sangat mencekam. Mengapa demikian? Karena kami ya, prajurit TNI, itu memang disumpah untuk selalu membela negara. Kami disumpah untuk, katakanlah, mengamankan idilu negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Lesar 1945. Jadi kita kesana, orientasi kita mengamankan itu. Mengamankan negara yang berdasarkan tadi. Negara itu apa sih? Negara itu menurut kamus yang sudah saya baca, itu empat unsurnya kan. Disana ada wilayah, wilayah bukan negara kalau enggak ada penduduknya, harus ada rakyatnya. Rakyatnya, belum sah kalau tidak ada pemerintahnya, harus ada pemerintah yang sah. Dan yang keempat diakui oleh negara lain. Empat unsur sehingga ada negara. Nah saat itu, dua dari unsur itu sedang berkelahi, sedang enggak cocok, sedang berkonflik. Antara si rakyat yang ingin perubahan, reformasi, dan si pemerintah yang mempertahankan posisi pemerintah untuk tidak ada perubahan, order baru. Nah, lalu bagaimana TNI ini? Waktu itu memang ya, mau tidak mau kita juga harus menanggung beban, karena waktu itu dari para mahasiswa menganggap bahwa TNI merupakan satu alat ya dari order baru untuk bertanggung kekuasaan. Tapi tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya menempatkan TNI, betul-betul melihat bahwa kami harus mencoba untuk mengkompromikan kembali konflik antara rakyat dan pemerintah. Supaya tidak ada korban, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Maka kemudian kami melakukan suatu proses reformasi internal, ABRI dulu. Polisi saya pisahkan, saya keluarkan menjadi lembaga yang mandiri. Kemudian ABRI-nya tinggal Tantau Polisi menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu bagian dari reformasi internal ABRI waktu itu. Kemudian kami juga mengurangi jumlah perwakilan yang tidak dipilih di DPR, di MPR. Sehingga dari 75 menjadi Kongresa 35 waktu itu, dan akhirnya habis. Tidak apa-apa, silahkan. Dan kami kemudian menempatkan ABRI atau TNI menjadi bagian dari pemerintahan sipil. Ada 14 langkah sebenarnya, saya tidak akan sebutkan semuanya, hanya itu. Untuk meyakinkan bahwa TNI atau ABRI betul-betul tidak berpihak kepada siapapun, tidak membela siapapun, tapi justru ingin tadi mengkompromikan, mendamaikan yang berkonflik antara dua unsur negara tadi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tugas ini tidak ringan, sangat berat. Karena kita sedang menghadapi kondisi yang memang tidak menguntungkan. Barangkali Bapak-Ibu sekalian yang sekarang usianya sudah lewat 40 ya, bisa merasakan saat itu. Adik-adik kita yang di bawah 40 yang masih anak-anak pasti tidak bisa. Ikut merasakan situasi 98 yang sangat mencekam, luar biasa beratnya. Untuk operasional, kami mengeluarkan suatu konsep untuk melakukan suatu pendekatan dengan kaum reformis, terutama diplopoli kaum mahasiswa. Untuk pertama, kami persuasif, kami komunikatif, kami edukatif. Kemudian menghindari kekerasan. Tadi dijelaskan ya, oleh beliau bahwa tidak membawa peluru tajam dan sebagainya. Itu hanya prosedur yang dilaksanakan. Agar apa? Agar tidak terjadi korban. Agar ABRI atau TNI tidak dianggap berhadapan dengan rakyatnya, membeli pemerintah. Saya singkat saja ya, pada saat tanggal 16 ya, pada saat Presiden kembali dari Mesir, kemudian tadi disampaikan bahwa atas desakan mahasiswa, maka ketua DPR waktu itu, Pak Harmoko, bersama Pak Abdul Gafur dan dari fraksi ABRI, siapa? Pak, fraksi ABRI itu, Sarwan Hamid, menghadap Presiden Soeharto, mengatakan, Pak, Bapak sebaiknya mundur saja atas desakan mahasiswa. Nah, disinilah terjadi satu tawar-menawar antara mereka dengan kami, dengan TNI. Tapi kemudian saya sudah mendapatkan satu pemahaman bahwa tidak bisa DPR atas desakan mahasiswa meminta Presiden mundur. Waktu itu, dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945, Presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh MPR, Lembaga Tertinggi Negara. Yang bisa merhatikan, yang bisa minta berhenti adalah MPR. Dengan apa? Dengan mencabut mandat kepada Presiden. Maka waktu itu, Masjilis Permusawatan Rakyat, Lembaga Tertinggi Negara itulah yang memberi mandat kepada Presiden. Dia milih Presiden, milih pakai Presiden, diberi mandat. Maka Presiden adalah mandataris MPR. Dia jatuh, dia berhenti kalau mandat dicabut. Saya kemudian menghadap Presiden, Pak, atas desakan DPR, mungkin Abri bersikap bahwa kami akan tetap mempertahankan pemerintah yang sah dan akan tidak mempertahankan lagi apabila MPR telah mencabut mandat dari Bapak Presiden. Jadi sekarang mempertahankan pemerintah ya, bukan mempertahankan Presiden, mempertahankan pemerintah yang sah waktu itu. Presiden menjawab waktu itu, itu tanggal 16 Mei malam, 16 Mei malam, 98. Belum mengatakan, eh waktu itu saya menambahkan, Pak, kami akan tetap mendukung pemerintah yang sah. Nah, namun kalau ini berkepanjangan, saya katakan begitu, maka korban akan berjatuhan dan lebih banyak lagi. Beliau mengatakan, saya tidak ingin rakyat menjadi korban. Saya tidak akan pertahankan kekuasaan dengan alat-alat senjata. Itu, saya catat. Saya catat waktu itu. Kemudian proses berlanjut kan? Beliau ingin mereformasi kabinet, ternyata ada 14 menteri yang tanda tangan untuk tidak sedia, untuk masuk ke kabinet reformasi, kalau ada reformasi. Ada 14 menteri. Saya tidak usah sebut namanya, tapi sekarang masih, masih ada itu, para penanda tangan itu masih ada. Kemudian juga beliau ingin membentuk satu dewan reformasi yang terdiri para tokoh-tokoh negara waktu itu, termasuk Gustur dan sebagainya, Amin Rais, Gustur, North Holismaji dan sebagainya. Tapi, akhirnya mereka juga mundur, Pak. Mereka mundur, Pak, sekalian. Jadi, Presiden menurut saya sudah dalam kesendirian. Nah, sehingga pada saat pernyataan beliau, baik di Cairo maupun tadi di 16 malam tadi, yang telah beliau ucapkan, maka tanggal 20 malam, 21 belum mundur, 20 Mei malam hari, saya dipanggil oleh Presiden di Kediaman Cendana. saya ada kasat, Pak Subakyo, beliau membawa kertas, begitu, lalu beliau mengatakan, ini saya serahkan kepadamu, begitu, istilahnya itu, waktu itu, apa namanya, keputusan Presiden, jadi, kepres nomor, atau bukan keputusan, inpres, instruksi Presiden, nomor 16, ya gitu, ada nomornya, saya sarahkan kepadamu, kamu bisa angkat menjadi, ya, kecuali menahan ikan panggap, saya angkat menjadi, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Negara, ya, nah, tapi ada, Pak, kata-kata yang saya waktu itu masih bingung, ya, tidak terlalu paham, tapi akhirnya saya memahami, ya, pada saat itu, saya enggak paham, karena ada embel-embel, surat ini kamu pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa, begitu, ya, ya, kamu pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa, Bapak-Ibu sekalian, di militer, enggak pernah ada perintah seperti itu, enggak pernah, ini saya perintahkan, ya, laksanakan, siap, laksanakan, kan begitu, tapi begitu, kamu laksanakan boleh, tidak juga enggak apa-apa, saya mau terus bilang apa ini, baik, Pak, saya pelajari, Pak, gitu saja, saya bawa, saya baca, perjalanan terjendana sampai ke Merdeka Barat, ya, sudah ditunggu staff di sana, dan mereka tahu saya enggak ada presiden, ya, 10 menit saya baca, jadi, impression 11 itu, memberikan keluasaan saya untuk membuat kebijakan tingkat nasional, ya, diizinkan untuk saya, menetralisir berbagai sumber kerusuhan, dan siapapun yang membantu kerusuhan itu, semua menteri, pejabat pusat dan daerah, harus membantu Panglima, untuk mengatasi hal ini, ya, jadi, kuat sekali, ya, ya, di sini, pikiran macam-macam di sini, tapi saya enggak berani memutuskan, dulu sebelum ketemu staff, begitu, sehingga pada saat di Merdeka Barat, saya sudah ketemu staff, saya ajak rapat, saya jelaskan, ini saya dapat perintah seperti ini, surat ini seperti ini, bunyi seperti ini, ya, coba, ya, di TNI itu, atau di militer itu, Pak Ibu sekalian, kalau ingin bertindak, selalu ada satu proses, ya, hubungan komandan dan staff, komandannya minta pertimbangan staff, staff membuat satu analisis, membuat cara bertindak, ya, paling enggak dua, jangan satu, paling enggak dua, nanti komandannya milih, kan gitu kan, nah, cuma dua itu, Bapak ambil alih atau enggak, kan begitu, tapi waktu itu, sudah kita bahas, kalau diambil alih, suasana negara waktu itu, dolar 16 ribu, dari 2.400, ya, menjadi 16 ribu, rupiah per dolar, tadi dikatakan, makanan kosong, rakyat menderita, gitu kan, orang reformis ini, masih ngotot, ya, Presiden mundur, dan harus ada pergantian rezim, kan begitu, saya mantan, mantan azudan, mantan panglimanya, panglimanya Presiden, dapat surat dari Presiden dijatuhkan, pasti mereka, ya, akan ngotot, ya, bahwa, akan, mengubah rezim order baru, dengan semua, ya, yang terlibat, menjadi rezim yang baru, tapi satu hal baik sekalian, ya, di militer juga ada, namanya, kir korban, perkiraan korban jatuh, kalau kita melaksanakan aksi, saya katakan begitu, oke, kalau sekarang kita akan, membuat negeri ini aman, harus ada keputusan-keputusan, yang diakui rakyat, melalui DPR, maka, kalau kita akan, mengosongkan DPR, supaya bisa bersidang, korban berapa, saya tanya as intel waktu itu, Pak Zeki Anwar Makarim, beliau menjawab, setelah ngitung-ngitung-ngitung, gak tahu, hitungannya gimana, cara ngitung, saya juga gak nanya, ngitung, Pak, kira-kira 200 sampai 250, wanita sesua mati, begitu, maka terakhir ya, penutupan rapat itu, pada saat, Pak Susilo Babang Yudhoyono, ya, waktu itu masih, bintang tiga, jadi masih, saya manggilnya masih, bukan Pak SBY, belum, manggilnya masih Mbang, ya, Mbang gimana Bang, kan gitu, sekarang gak berani sekarang, gak berani, gimana, ya, dia ngatakan, Pak, apakah Bapak Kambilale besok, begitu kan, saya sudah memberi keputusan, karena tidak, ya, besok kita antarkan, pergantian kekuasaan, dari Presiden, kepada Wakil Presiden, sekarang, buatkan, pernyataan politik, dari ABRI, besok saya bacakan, beliau nulis, satu sampai lima, satu poin sampai lima poin, yang itu, saya bacakan, setelah, serah terima, dari Pak Suharto, kepada Pak Habibie, tapi intinya adalah, saya minta, supaya rakyat menerima itu, kemudian rakyat meredakan emosinya, supaya keamanan dipulihkan, dan yang tiga, ABRI akan tetap mengakui, pemerintah yang sah, yang keempat, ya, ini yang menjadi masalah, ya, pada saat keempat ini kan, berhubungan dengan Pak Harto waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saat kita sedang berapat itu, itu ada dua ribu, ya, mahasiswa dan pendemo, berjalan dari gedung MPR, menuju cendana, untuk apa? Untuk menghabisi presiden, dan keluarganya, presiden dan keluarganya, sudah mempersenjatai diri, dengan senjata-senjata otomatis, jadi sudah dibagi, disitu senjata itu, lah saya kan kemudian melihat kondisi itu, wah bagaimana, presiden masuk melawan rakyat ini, kan begitu, kemudian wartawan live ya, majalah live datang ke saya, mengatakan, Pak Wiranto hati-hati, akan ada lagi korban, akan dimunculkan lagi korban di cendana, harus hati-hati, maka saya perintahkan polisi, untuk membuat barikade, saya katakan, membuat barikade 50 meter. Jangan sampai ada konflik langsung antara aparat keamanan dengan demonstran. Saya tidak ingin ya, Rat Indonesia disebut barbar, karena membunuh presidennya. Sehingga, yang keempat, nah yang keempat saya tulis, bahwa, berdasarkan nilai luhur budaya bangsa, maka, ABRI akan menjaga, keselamatan para mantan presiden, dan keluarganya. Nah, ini pun, tidak mudah Pak, karena waktu saya ingin, menulis poin empat, saya telpon dulu ke, Mensesnek Pak Murdiono, waktu itu, sudah amarahum ya, Pak Mensesnek, ini kira-kira dasar hukumnya apa? Tidak ketemu Pak, dasar hukumnya tidak ketemu, mengamankan presiden itu, itu tidak ketemu. Akhirnya saya ambil saja, satu, katakanlah, landasan etis saja, bahwa, budaya kita selalu, ya, mekul duur, mendemjeru untuk para pimpinan kita, atasan kita. Maka, ya, berdasarkan nilai luhur budaya bangsa, maka ABRI akan menjaga, keselamatan para mantan presiden, tidak hanya Pak Arto, dan keluarganya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya, satu, peristiwa yang cukup bersejarah, di mana, dalam keadaan kritis, maka TNI tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengambil alih kekuasaan. Tidak seperti Thailand. Thailand sebelah sekali, terjadi kudita dari militer, terhadap pemerintahan sipil, karena diristui raja, di sana masih ada raja. Kita tidak. Nah, itulah yang kemudian, ya, sudah diketahui publik, tapi belum sejelas yang saya jelaskan seperti ini. Bapak, sekalian, satu lagi yang barangkali saya perlu klarifikasi, adalah bahwa, kerusuhan itu sebenarnya dipiju oleh peristiwa Trisakti, di mana tidak pernah ada komando untuk menembak para mahasiswa. Persuasif, edukatif, kompromis, dialogis, tidak boleh membawa peluru tajam, tapi tetap ada penembakan, tetap ada korban. Itu sebenarnya, dalam pelanggaran, atau dalam kamus pelanggaran HAM, itu bukan by commission, atas perintah maupun atas persetujuan, tidak ada. Jadi, sebenarnya itu sudah di luar dari komando yang dikeluarkan oleh para prasurit, termasuk tadi sampaikan ya, Pak Supanji tadi, bahwa, itu memang di luar kontrol para komandan. Tapi itu pun kami kemudian, membuat satu proses, proses hukum, sehingga, akhirnya, ketahuan yang menembak itu siapa. Karena sebelumnya tidak ketahuan, Pak. Tidak ketahuan. Sulit sekali. Keadaan crowded begitu. Anak peluru kita bawa ke laboratorium kriminal, lab krim. Tidak, sini dulu. Polisi dulu. Tidak ketemu. Yang menembak dari mana siapa. Jenis pelurunya apa. Kita bawa ke ITB. Tidak bisa. Kita bawa ke UI. Tidak bisa. Kita bawa ke Jepang. Tidak ketemu. Akhirnya ketemunya, ya, di, bukan di Kanada, tapi di Belfast. Belfast itu di Inggris sana, di Irlandia. Jadi kita serius betul, Pak. Baru ketemu di sana, bahwa, oh, ini anak peluru ini, berarti dari senjata steyer. Yang punya steyer waktu itu kepolisian. Oh, jaraknya, anak peluru kok peyotnya seperti ini, jaraknya sekian meter. Oh, peyotnya seperti ini, bersudut timbakan dari sana, ketemulah. Dari bukti-bukti itu, ketemulah penembak itu dari sana. Kemudian sudah kita hukum. Bahkan sudah banyak yang meninggal sekarang ini, dihukum. Tapi sampai sekarang, masih dituntut sebagai pelanggaran HAM yang belum selesai. Sampai sekarang belum. Maksud, tujuh pelanggaran HAM yang belum selesai, teri sakti. Ini yang barangkali saya perlu sampaikan, supaya kita paham betul bahwa, memang ada terus ya, memelihara ini ya, untuk mungkin, di satu sisi untuk, membuat kebanggaan-kebanggaan, apa-apa-apa-nya, kelompok tertentu. Tapi di sisi lain, barangkali menimbulkan kegoncangan-kegoncangan, dan tidak ada satu ketenteraman begitu. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada lagi satu hal, barangkali tidak boleh saya lupakan, karena ini juga masih terlalu sering untuk disampaikan ke publik, bahwa pada saat Jakarta rusuh, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Ada, ya. Ada betul? Ada kan? Ada. Saat-saat terjadi kerusuhan, puncak kerusuhan, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Bapak-Ibu sekalian, saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa, tanggal 14 pagi, memang saya terbang ke Malang, atas permintaan Pangkosrat waktu itu, Pak. Pak Prabowo Subianto, bintang tiga, untuk saya sebagai irup serah terima PPRC, Pasukan Pemukul Reaksi Cepat, dari barat ke timur. Jadi, KOSRAT itu merupakan pasukan cadangan TNI, yang dibagi dua, timur dan barat. Mengapa dibagi dua? Karena setiap saat saya bergerak, untuk setengah tahun. Jadi, prajuritnya pun harus dipondokkan di asrama-asrama, enggak boleh pulang, setiap saat harus bergerak. Kalau ada kerusuhan, tidak lebih dari sembilan jam, nine hours, dia harus sampai ke tempat kerusuhan itu. pakai apa? Diterjunkan, maka harus siap. Tapi kalau setahun siap terus, nanti kapan ketemu keluarga, maka setengah tahun ganti, setengah tahun ganti. Saya diminta jadi irup di Malang, tiga jam saja, serbang ke sana, balik lagi. Tapi isunya adalah bahwa, Wiranto mengosongkan Jakarta dari para petinggi militer. Sejatinya, komando itu, sudah dibagi habis, Bapak-Ibu sekalian. Luas Indonesia luar biasa, enggak mungkin Panglima sendiri mengomandoi, wilayah yang luas seperti itu, sehingga, didelegasikan. Jadi, delegation of authority-nya, tanggung jawabnya, didelegasikan kepada para Pangdam dan Kapolda. Jakarta, maksudnya dikendalikan oleh Pangdam dan Kapolda, sehingga, saya tidak membawa Pangdam dan Kapolda, sehingga, tidak ngosongkan Jakarta, tetapi, yang saya bahasnya, staff-staff saja, untuk pergi ke Malang dan kembali lagi. Dan, tanggal 14, jadi mengapa, kerusuhan ya di Indonesia, yang begitu hebat ya, ada satu national disorder yang begitu hebat, bisa selesai hanya dua hari. Pertama, karena ketegaran para anggota TNI dan polisi, yang tidak tergiur untuk mengambil alih kekuasaan, satu. Yang kedua, karena kecepatan bertindak, dari para komandan di lapangan, untuk menguasai situasi. Termasuk kebijakan saya, tanggal 14, tanggal 13 meledak, tapi belum, bukan meledak. Tanggal 13 pemakaman, mahasiswa teri sakti ya, yang kemudian dipicu untuk meledakkan tanggal 14, tanggal 14 siang mulai meledak, 15 pagi, itu sudah terkendali. Memang orang agak heran, kenapa bisa cepat seperti itu. Karena begini Pak, rasio, aparat keamanan di Jakarta, dengan penduduk yang waktu itu melakukan demo, itu enggak seimbang. Rasionya aparat keamanan sangat kecil, dibandingkan dengan yang melakukan demonstrasi besar, kerusuhan, demonstrasi penjaraan, itu banyak sekali. Enggak cukup. Enggak cukup. Nah, sehingga pada saat rapat di Garnison, tanggal 14 sore, dikatakan beliau tadi, itu memang kita, ya saya sekarang mengatakan untung-untungan. Karena untuk menambah kekuatan Jakarta, harus perlu untuk menggeser pasukan dari tempat lain. Sedangkan tempat lain juga ada kerusuhan, kan begitu. Iya Pak, di Semarang kerusuhan, Solo kerusuhan, Makassar, waktu Ujung Pandang kerusuhan, Medan kerusuhan, Pelembang. Tapi saya tanya, Jawa Timur bagaimana? Pak relatif masih aman, relatif Pak ya. Jadi belum rusuh, relatif masih aman. Berapa kekuatan di sana? Ada marinir, ada kostrat. Saya katakan, pindahkan kekuatan dari Jawa Timur malam ini juga. Jadi itu perintah saya 14 malam. Sampai besok ke Jakarta, subuh sudah di sini, dan amankan Jakarta. Atau pakai air lift, pinjam Garuda, pakai pesawat Hercules, semua kerahkan. Sehingga semalam itu, Bapak, Bukalian, Bandara Halim, Pendari Kesungguh sangat sibuk ya, karena air lift dari pesawat terbang yang kita kerahkan untuk mengamankan Jakarta. Dan Alhamdulillah, 15 pagi, Jakarta dapat dikuasai, karena pasukannya sudah cukup banyak ya, untuk menguasai berbagai tempat-tempat kritis yang terjadi kerusuhan seperti itu. Baiklah, ini saya kira hal-hal yang perlu saya tambahkan. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.